Gagah, Jokowi deklarasikan 10 negara ASEAN tinggalkan dolar Amerika bangkrut, gagal bayar utang 460 ribu triliun rupiah Ancaman penutupan pemerintahan Amerika Serikat kian detekat Kongres kehabisan waktu untuk mencegah penutupan pemerintahan dan gagal bayar utang Isu Amerika Serikat terancam mengalami gagal bayar atau default kembali menjadi buah bibir publik Roam of Growth terdapat juga upaya penguatan stabilitas keuangan kawasan Termasuk melalui penggunaan mata uang negara ASEAN dalam transaksi perdagangan Dan konektivitas mekanisme pembayaran di kawasan ASEAN Dalam pertemuan Mengeu dan Gubernur Sentral ASEAN Disepakati komitmen negara ASEAN untuk menggunakan mata uang lokal Dan perluasan konektivitas mekanisme pembayaran di kawasan Atau Regional Payment Connectivity Guna memperkuat stabilitas keuangan tinggal Sahabat bagi media Amerika bangkrut total Gagal bayar hutang hingga 460 ribu triliun Dengan adanya kehancuran Amerika ini Jokowi sebagai pemegang geng ASEAN Langsung lakukan hal-hal bijak Salah satunya tinggalkan dolar sebagai mata uang dunia Dolar hancur Dan sebagai ketua ASEAN Indonesia akan keluarkan mata uang baru menggantikannya Ajakan untuk tinggalkan dolar Jokowi akan segera dideklarasikan Sungguh beraninya Jokowi Melawan negara yang mengaku sebagai pemilik kekuatan terkuat di bumi ini Kapan Jokowi akan deklarasikan lawan Amerika Lewat mata uang barunya Dan kenapa Amerika bangkrut Dan sampai gagal bayar hutang Mari kita bahas Kabar kali ini datang dari negara kita Indonesia Yang kini dikabarkan akan segera mengumumkan Mengajak secara resmi Negara-negara anggota geng ASEAN Untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat Sebagai alat transaksi antar negara Hal ini dilakukan setelah bangkrutnya Amerika Lantas pertanyaannya Kapan kah hal itu akan diumumkan Dan bagaimanakah mekanismenya Mimin kutip dari beberapa sumber berita Pemerintah kita Indonesia Kini dikabarkan akan segera mendorong masyarakat ASEAN Agar meninggalkan dolar Amerika Serikat Sebagai alat transaksi antar negara Dan rencananya Ajakan ini pun akan diserukan Dalam pertemuan KTT ASEAN Yang digelar pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2023 mendatang Bukan kaleng-kaleng ini Hal ini pun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Yaitu Bapak Erlangga Hartato Yang mengatakan bahwa Untuk merealisasikan itu Maka pemerintah akan mendorong negara-negara ASEAN Bertransaksi menggunakan mata uang lokal Melalui alat pembayaran digital Dimana ini di ASEAN total sudah ada 5 negara ASEAN Yang berkomitmen melakukan transaksi digital tanpa dolar Yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia Mekanisme transaksi itu pun akan dilakukan melalui sistem Seperti QR Indonesia Standar atau yang biasa disebut dengan QRIS Tinggal scan langsung bayar Tanpa perlu tukar uang lewat dolar lagi Nah, pada Kamis 27 April 2023 kemarin Bapak Erlangga Hartato Ini mengatakan bahwa Negara ASEAN kan ada 10 Kita piloti 5 Sehingga kebutuhan terhadap dolar Akan lebih rendah Terutama untuk digital ekonomi Ia pun lantas mengatakan Bahwa hal ini akan dilakukan secara bertahap Melalui dari 5 negara dulu Pasalnya, sekarang yang akan hadir di KTT ASEAN Hanya 8 negara Karena Thailand akan mengadakan pemilu Dan Myanmar tidak diundang Selain itu, komitmen Indonesia tinggalkan dolar Karena satu dan lain hal Salah satunya, bangkrutnya Amerika Lewat gagal bayar hutang mereka Amerika Serikat kembali terancam gagal bayar hutang Dalam waktu dekat Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen Bahkan sudah mewanti-wantinya sejak tahun lalu Dari tahun ke tahun Jumlah hutang negara adik kuasa Memang terus meningkat Disebabkan defisit fiskal Yang terus membengkak Dan semakin terakselerasi Memasuki abad 21 Hutang Amerika Serikat menembus 31 triliun US dollar Atau sekitar 460 ribu triliun rupiah Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan Per 31 Maret Hutang Amerika Serikat menembus 31,45 triliun US dollar Menjadi yang terbesar di dunia Bahkan sangat jauh di atas Inggris Negara dengan hutang terbanyak kedua di dunia Yang nilainya tidak sampai 9 triliun US dollar Akibat terus membengkak Masalah pagu hutang berulang kali terjadi di Amerika Serikat Perdebatan masalah ini pun kerap terjadi di parlemen di AS Artinya Batas hutang tersebut sudah dicapai Dan Kementerian Keuangan AS Tidak bisa lagi menerbitkan obligasi Untuk membiayai belanja Alhasil Pemerintah AS harus mengurangi belanja Memilih mana yang harus dipenuhi Membayar gaji pegawai negeri Manfaat jaminan sosial Atau bunga hutang Jika pemerintah AS memilih tidak membayar bunga hutang Maka disebut The Fall Namun Untuk diketahui Sepanjang sejarah modern Amerika Serikat Tidak pernah mengalami gagal bayar Jika sampai terjadi Maka dampaknya akan parah Sahabat bagi media Apakah yang dilakukan Jokowi sebagai ketua ASEAN sudah tepat? Yuk diskusikan di kolom komentar Merdekalah kita seutuhnya Merdeka Step 1 Wake up, brother gon' rise in the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 Think real hard about what you wanna be Step 4 F*** everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax